Intro Menjadi sosok yang saat ini paling dinanti-nanti kehadirannya oleh warga internet membuat sosok Bunda Korla pun turut dimintai tanggapannya terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Lesti Kejora Bunda Korla terkenal sebagai sosok yang ceplos-ceplos dengan logat medan yang begitu khas dan tak pandang bulu mengomentari apapun termasuk mengenai apa yang sedang menimpa Lesti Kejora Setelah mendengar kabar tak sedap rumah tangga Lesti Kejora beberapa waktu lalu Bunda Korla menunjukkan simpatinya pada pedangdut cantik itu Bunda Korla merasa iba dan mendoakan yang terbaik untuk Lesti Selang beberapa waktu Lesti Kejora dikabarkan mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seng suami Reski Billar Kabar itu sampai ke telinga Bunda Korla dan beliau pun kembali dimintai tanggapannya oleh para penggemar yang setia menonton siaran langsungnya di Instagram Sama seperti respon masyarakat kebanyakan Bunda Korla pun menyayangkan langkah yang diambil Lesti Kejora Hal itu ia sampaikan melalui sebuah tayangan siaran langsung di akun Instagram miliknya Dalam unggahan itu dengan gaya bicaranya yang khas sambil meracik minuman Bunda Korla menyampaikan kekecewaannya Lesti no comment lah ya udah biarin aja dia yang melapor dia yang mencabut gugatannya Ya sudah lah kata Bunda Korla Bunda Korla menyampaikan bagaimana laporan yang Lesti Kejora buat begitu menggemparkan publik Sekarang kalau dia udah ngelapor ngapain akhirnya mencabut maunya dari awal mendingan gak usah lapor ke polisi Ya kan bikin gempar gitu kan tiba-tiba dia mencabut lagi kitanya udah iba kitanya udah heboh kitanya udah kasihan kitanya udah terharu eh tutur Bunda Korla Dalam unggahan itu dengan gaya bicaranya yang khas sambil meracik minuman Bunda Korla menyampaikan kekecewaannya Lesti no comment lah ya udah biarin aja dia yang melapor dia yang mencabut gugatannya ya sudah lah kata Bunda Korla Bunda Korla menyampaikan bagaimana laporan yang Lesti buat begitu menggemparkan publik Sekarang kalau dia udah ngelapor ngapain akhirnya mencabut maunya dari awal mendingan gak usah lapor ke polisi Bikin gempar gitu kan tiba-tiba dia mencabut lagi kitanya udah iba kitanya udah heboh kitanya udah kasihan kitanya udah terharu tutur Bunda Korla lagi Mau dia apain lagi udahlah ya manusia suka silap lanjutnya Dia juga menyentil terkait langkah yang Lesti kejurah ambil ketika sedang emosi yang melibatkan pihak berwajib Lesti lanjut Bunda Korla menyinggung sikap bujin Lesti kepada suaminya Menurut Bunda Korla kejadian ini bisa saja terulang lagi di kemudian hari karena tabiat buruk sini lagi Begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share and comment dan tekan tombol loncengnya